ini apa? sinus sinus adroid adroid wah apa sinus? bukan apa frontalis sinus frontal itu kan diatasnya tulang ini rongga sinus frontal diatasnya ini sinus udah otak jadi kalau terjadi sinusitis frontal ini semua apa namanya itu ruangan ini semua sudah terjadi sinusitis peradangan bisa tembus otak sinusitis rongbal adroid apalagi teologinya sindrom dan semua infeksi-infeksi sindrom infeksi gigi dan sebagainya adroid infeksi gigi itu namanya abses cerebris sindrom abses otak abses cerebris adroid betul nah apa gejalanya sindrom apa gejalanya sindrom maka gejala-gejalanya gejala terbentuknya abses disitu abses randang di dalam otak apa jalanya demam pasti dia datang juga demam semua itu demam Ini juga demam, jadi bagaimana beda sebenarnya dengan yang lain seram Yang kedua Yang kedua sebenar Nyeri kepala hebat Kan ada terbentuk ranah disitu Nyeri Kepala hebat Kepala hebat Terus apa lagi sebenar Bisa terjadi peningkatan Tekan-tekan Yang keempat Bintangnya sindrom Kalau terbentuk nanah disitu sindrom Kalau rusak sebagian dari otak Maka akan punya gejala seperti stroke Defisit neurologi Lumpur separuh badan Kalau kau tengok di CT scan Langsung kau tahu kemur yang penunjangan CT scan Kalau kau tengok di CT scan Dia nampak nanti Ring enhancement Nampak nanti ada kayak cincin Isinya nanah semua Warna putih isinya nanah Ring enhancement Ini kan kayak stroke emorrej Kalau kau buat Separuh setengah otak kau kasih nanah Maka akan timbul gejala defisit neurologi Kayak stroke Betul kan Kayak stroke Intraset repli Defisit neurologi Apa defisit neurologi yang aku tulis di ujung sana Sinrom Masih gak kau Gak usah betul lagi kan Kejala-kejala kayak stroke Kejala stroke Enram Nah ini bisa membedakan Kalau meningitis encephalitis Tanda defisit neurologinya Enram Iya kak Ini pasti ada Sinrom Enram Tuh Apa enram Discare Maka akan dijobohnya gambar Kayak ini Gambar kayak cincin Ring Ringnya namanya ring Enhancement Hang cemen Ring enhancement Satu Cincinnya ada satu Enram Ring enhancement Relation Ada resi Berbentuk cincin Di otak Enram Nah kalau kita cek Dalamnya Sinrom Clap Cek dalamnya Akan dijumpai Peningkatan Leposid Leposid pasti Leposidosis Ini bukan tanda bintang Tanda bintang Kan kalau kuat Dijumpai hasil Siti skinnya Sinrom Nah Sinrom Ini sindrom Ini sindrom Mau kau apain Sindrom Akses cerebri Akses cerebri Mau kau apain Secara garis besar Tata laksana Akses apa sindrom Insisi Drainase Dengan aspirasi Kita sedot Beru Nanahnya Beru 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 Akses Akses Kita Bolongin Tulang Kepala Baru Kita sedot Nanahnya Sindrom Terus Terus apalagi Sinrom Kau kasih Antibiotik Antibiotik Engkau pasti Androm Setefton dan Ngawangkawan Intravena pasti Kalau dia kejang Kasih Antikonfusan Dan sebagainya Kalau randang Kasih Steroid Radangnya Kasih Steroid Biasa Tapi yang paling utama Itu Drainase Dan Antibiotik Yang paling utama Sindrom Dua di atas Ini yang pernah Ditanya Apa terapinya Drainase Dan kasih Antibiotik Drainase Segera Nah Ini ada D-D-nya Sindrom D-D terdekat Dari Akses Cerebril Ada D-D terdekat Dari Akses Cerebril Sindrom Androm Nah Sindrom Apa D-d terdekat Namanya Toxoplasmosis Cerebril Namanya Toxoplasmosis Cerebril Infeksi Toxoplasma Di otak Toxoplasmosis Toxoplasmosis Cerebril Cerebril Bagaimana Toxoplasmosis Cerebril Sindrom D-nya Kayak Cerebril Dia Toxoplasmosis Cerebril Sindrom Ada Keluhan Kayak Akses Cerebril Ditambah Orang-orang Yang rentan Terkena Toxoplasma Yaitu Yaitu Orang yang Imun Compromise Yaitu Orang yang Keep Ditambah Keep Toxoplasmosis Cerebril Itu banyak Cincinnya Banyak Cincinnya Namanya Kita tambahin Multiple Di depan Ini Ditambah Cercity Scam Cincinnya Cincinnya Ring Enhance Enhance Menn Lation Mana Absin Kayak Absin Cerebril Ditambah GIF Ditambah Sincity Scam Multiple Enhance Mennation Maka Kasih terapi 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 Sob Apa Sincinnya Terapinya Sincinnya Sempolat Biasanya Kasih yang Sulfadiazim Piramitamin Dan Sempolat Itu Biasanya Kalau Dikasih Spiramisin Untuk Yang 18 Minggu Pas Atau Kebawah Ibu Amir Yang 18 Minggu Kebawah Kasih Spiramisin Sedangkan Yang Lebih 18 Minggu 19 20 21 23 Sampel Ini Kasih Sulfadiazim Ini Terapinya Sama dengan Ibu-ibu yang Ambil 18 Minggu Katas Dengan IgM Atau IgG Antitosulfasma Positif Apalagi Sudah Dibilang Nanti Soal IgM IgG Antitosulfasma Positif Ya Tosulfasma Jawabannya Tidak Usah Dibilang Sulfadiazim Ditambah Pirimetamin Ditambah Asam Kolat Ya Ya Kandram Obatnya Inilah D-d-nya Sentral Obatnya Udah Sekarang Kita Tengok Hasil Fungsil Abang Habis Termas Oh Nih Apas Nih Tengok Tengok Nih Bel Ha Tengok 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 Nih Nih Pribadi selamat menikmati sindrom tengok ini sindrom buka lagi oh multi-correct enhancement banyak kan multi-correct enhancement banyak banyak sindrom gardenella gardenella ini serinya bagus ini ini kalau dia satu aja terima kasih terima kasih terima kasih